Dua kapal nelayan asal Jawa kembali ditangkap nelayan Kalbar karena menggunakan alat tangkap cantrang. Kedua kapal ini langsung diserahkan kepada Ditpolairot Polda Kalbar untuk menjalani proses lebih lanjut. Video amatir para nelayan ini memperlihatkan dua kapal nelayan asal Pulau Jawa dengan alat tangkap cantrang yang diamankan para nelayan Kalbar di perairan Pulau Pelapis, Kecamatan Karimata, Kabupaten Kayong Utara pada Sabtu 26 Agustus 2023 lalu. Syafar Rahman, pembina aliansi nelayan Bersatu Kalbar bilang, pada minggu pagi kemarin kedua kapal tersebut sudah diamankan di Mako Ditpolairot Polda Kalbar. Nelayan Kalbar meminta supaya nelayan dengan alat tangkap cantrang tidak beroperasi di Kalbar karena dinilai tidak ramah lingkungan dan dapat menimbulkan dampak kerusakan cukup lama. Sampai hari ini kami tegas meminta kepada pemerintah, kemarin juga sudah saya sampaikan juga dengan diri jantangkap bahwa alat tangkap cantrang ini tidak ramah lingkungan sehingga akan berdampak 10-20 tahun ke depan dan merusak ekosistem pada hari ini dan kelangkaan hasil alam ke depannya. Jadi kami konsen agar kapal cantrang ini tidak boleh lagi beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Gunardi salah seorang nelayan yang ikut mengamankan dua kapal nelayan cantrang tersebut menceritakan, saat itu ia bersama sejumlah nelayan Kalbar mendapati kedua kapal sedang menangkap ikan. Para nelayan yang mengamankan kapal kemudian menghubungi polisi. Nelayan Kalbar berharap penerapan aturan pemerintah dapat diperketat bagi nelayan pengguna alat tangkap cantrang. Dengan dilakukan pengawasan agar tidak beraktifitas di bawah 12 mil. Sebab hal tersebut dinilai para nelayan sangat mempengaruhi hasil menangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil.